Timnas Indonesia mengalami kekalahan perdananya ketika dijamu oleh tuan rumah Cina lewat skor akhir 1-2 dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Grup C, pada hari Selasa 15 Oktober 2024 yang berlangsung di Qingdao Yots Football Stadium, skuad Garuda bermain solid dalam 20 menit pertama di babak pertama namun timnas Cina berhasil membobol gawang Martin Paes pada menit ke-21 lewat sontekan Behram Abdueli Dragon tim pun berhasil menambah keunggulan lewat gol Zhang Yuning di menit ke-44 Tom Haye sempat memperkecil skor menjadi 1-2, tapi tak bisa membuat Indonesia terhindar dari kekalahan hasil negatif ini membuat Indonesia tertahan di posisi ke-5 dalam kelas main Grup C dengan perolehan 3 poin dari 4 laga, yaitu 3 imbang dan 1 kalah selanjutnya timnas Indonesia akan menghadapi laga berat ketika harus menjamu Jepang pada tanggal 15 November 2024 dan Arab Saudi 19 November 2024 dalam laga ke-5 dilanjut laga ke-6 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Grup C Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!